Intro Bagi para pemancing di seputaran kota Purworejo, nama Embung Semawung Purworejo sudah tak asing lagi bagi mereka. Sebab di tempat itulah banyak orang menyebutnya sebagai surganya para pemancing di Purworejo. Sebab selain tempatnya yang sangat enak, indah, serta nyaman bagi para pemancing, di sana juga menyediakan ikan-ikan jumbo serta ada beberapa ikan yang diberi tanda khusus. Bagi yang bisa memancing ikan bertanda khusus tadi, maka pihak pengelola akan memberikan hadiah menarik. Sejak awal, Embung yang terletak di Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah itu, selain untuk kepentingan pengairan pertanian, juga disetting sebagai destinasi wisata. Berbagai panorama alam yang indah dan sejuk bisa didapatkan di Embung Semawung tersebut. Para pengunjung bisa menyaksikan keindahan alam barisan berbukitan menoreh dan gunung sumbing dan elok rupawan. Keberadaannya benar-benar melengkapi wahana yang sudah ada di Desa Semawung seperti wahana outbound Dewi Sungai di Dusun Jati Salam dan outbound Kalimasada yang berada di dekat Embung. Sering mancing di sini? Iya. Seminggu pengen kali. Dua kali ya? Iya. Bapak. Sering mancing di sini? Iya. Kanan anjing ceduk maun. Karena dekat ya? Iya. Sering dapat ikan apa? Iya. Mungkin kadang di angsel, kadang di mboten. Masa ini ikan apa, Pak? Awal. Yang itu nilani tapi alih-alih. Yang nilani nggak itu nilu hitungan sih. Tanggapan dengan adanya tempat pemancingan ini gimana, Pak? Tanggapan dengan... Nekaya bulan-bulan ya senang sih. Mereka ini... Nah, cenglian ini kok ada di tempat ikan juga. Jadi ini cedul. Pada tahun 2018 itu Semawong mendapat bantuan dari Kementerian. Itu yang wujudnya embung. Sebetulnya manfaat embung itu pertama, itu untuk mengatasi masa tanam dua ya. Karena di sekitar sini itu di masa tanam dua itu banyak sangat kesulitan. Dan mengingat Semawong itu berada di paling ujung DI Kalisemol. Jadi sebetulnya ini untuk antisipasi para petani di MT2. Manfaat kedua yaitu kita manfaatkan untuk wisata. Untuk sementara ini memang kita untuk pemancingan dulu. Pemancingan dulu, tapi ke depan insya Allah tetap nanti kita buat permainan anak-anak yang semuanya ini nanti akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Nanti untuk pulang pemancingan tetap kita akan kita buatkan sendiri di bawah sana sekitar wong kelapa itu nanti ke depan seperti itu. Nah ini untuk sementara kita manfaatkan untuk pemancingan dulu. Ini berarti dikelola BUMDES atau BUMDES? BUMDES ikut di dalamnya. Tapi ini murni bengkok kepala desa yang kita buat embung ini masuk bengkok kepala desa. Bukan bondol desa, tapi ini bengkok kepala desa. Kedepan insya Allah tetap nanti kalau kita sudah dapat kejuran dana lagi. Karena master plan kita sudah kirimkan ke kementerian ya untuk pengembangan embung ini. Kedepan insya Allah akan kita untuk wisata anak-anak lah. Wisata anak-anak akan nanti dikelola spot-spot selby. Karena tanah bengkok kepala desa yang ada di sini 1 hektare kira-kira masih ada sisa sekitar 8.000 meter lagi. Itu yang akan kita kembangkan nanti ke depan untuk wisatanya. Dan ke depan ini ada lapangan seluas 6.000 itu akan kita bikin buat camping ground nantinya untuk mendukung wisata embung ini. Buka itu kita launching tanggal 4 Desember, 4 Desember 2020. Alhamdulillah saat itu kita ketika launching cukup banyak yang ramu. Bahkan dari di daspar wisata-sata pun menghadiri acara itu. Bisa dikatakan juga lurah-lurah sekecamatan saat itu juga datang. Jadi artinya secara tidak langsung ketika launching itu sudah terpublikasi bahwa di sini sudah ada terkonsep yang semula embung ini perutukannya untuk pengairan. Dan berkembang menjadi kolam kemancingan tapi tanpa mengesambingkan fungsi awalnya untuk pengairan sawah di sekitar kembung sini. Dari warung ini juga mendukung kolam pancing. Harapan ke depannya bisa bersinergi antara warung dengan kolam pancing. Karena terus terang di sini kami juga dari warung juga masih meraba apa yang menjadi kebutuhan konsumen pasar. Karena beragam mas yang datang di sini dari Somongari, bahkan dari Kelepu Pernah, dari Perembun Pernah, Lugosobo, Grabak. Itu banyak pemancing-pemancing yang memang dari jauh sudah mendengar kolam pancing ini tertarik begitu. Jadi di sini kan sistemnya sekali mancing mereka datang cukup dengan ruang Rp20.000 itu bisa mancing selama durasi 8 jam. Jadi cukup ekonomi sih kalau saya bilang dengan Rp20.000 selama 8 jam. Kolam pancing dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam itu kalau hari selain hari Jumat ya. Kalau hari Jumat kita buka jam 2 siang gitu. Karena pancing kan identik dengan laki-laki otomatis mereka harus sholat Jumat dulu. Kami juga sholat Jumat yang al-Qedi-nya kan. Jadi kita buka jam 2 siang sampai jam 12 malam itu. Khusus untuk malam Jumat Kliwon itu kita buka 24 jam, Nas. Jadi apa ya, lelekan lah kalau orang Jawa bilang itu begitu. Harapannya pastinya kami sebagai pengelola bisa mendukung apa yang menjadi program dari Kelurahan Semau dalam hal ini di bawah pembinaan Pak Samukurnomo. Apalagi berkembang nanti di sini akan menjadi risa wisata mudah-mudahan kami menjadi satu bagian yang bisa menjadi penggerak ekonomi, bisa menggali kearifan lokal. Sehingga nanti harapannya ke depan Brojo bisa berkibar dari sisi wisatanya, dari sisi kulinernya, dan hidayanya serta mungkin UKM-UKM yang ada di sekitar sini pun bisa berkembang bersama. Karena ketika launching ini pun saat itu kami juga melibatkan dari UKM untuk membuka stand di sini. Harapannya sebetulnya kita bisa bersinergi bersama. Dari Purwarjo Widarto, Bageleng Channel, melaporkan.